Oke, yaudah deh, yang penting udah aku tawarin ya, nanti kalau mau tanya bisa WA. Oke, nomor satu, coba kira-kira diagnosis pasiennya apa? Apa tuh nomor satu, teman-teman? Diagnosis pasiennya kenapa tuh? Yang masih ada di sini, tolong jawab dong. Tolong, salah nggak apa-apa, mau private chat juga nggak apa-apa. Oke, ada yang jawab. A, yakin? Dia keton uria loh, keton uria, nafas bau buah itu tanda-tanda adanya keton, teman-teman. Oke, jawabannya ada yang jawab E, bener. Kok tadi bisa A, kenapa jawabannya A? Tadi yang awal. Tadi diungnya di mana, teman-teman? Nggak lihat ketonnya, Kak. Tapi lihat ya, ini ya, nafas buah itu adalah tanda-tanda adanya keton ya. Jadi adanya keton tuh dari plasmanya itu dia dari ini ya, nafas bau buah sama keton uria. Oke, bener ya, jawabannya KAD. Oke. Nomor dua, terapi yang tepat, eh, yang dapat dilakukan, kira-kira nih, diagnosisnya apa? Emang di sini, emang sesepi ini ya, kelasnya. Apa tuh? Diagnosisnya apa dulu tuh kira-kira nomor dua? Oke, hipoglikemi, tapi yang mana? Kan ada hipoglikemi ringan, ada hipoglikemi berat. Kan terapi-terapi beda. Ringan, kenapa alasannya ringan? Ayo, tadi pembedanya ringan sama berat apa? Satu sederannya gimana? Oke, Sitiya masih sadar ya, ingat ya, masih CM. Gini, aku nggak, aku takut kalau kalian bilang masih sadar, itu patokan untuk ringan. Karena, yang dinamakan hipoglikemi berat adalah adanya penurunan kesadaran. Apa yang namanya dengan pencast, keadaan tidak CM? Mau somnolen, mau stupor, mau apartis, mau letar, gitu namanya pencast ya. Jadi jangan bilang sadar apa enggak, tapi bilang aja dia tidak ada pencast atau tidak ada penurunan kesadaran. Jadi kalau kalian kebiasaan pakai sadar atau enggak, kalau pasiennya letargi masih sadar, kalian bilangnya dia ringan. Padahal kalau letargi sudah masuknya hipoglikemia berat ya. Jadi hati-hati ya, penggunaan katanya biar kalian nggak kecepak. Oke, hipoglikemia ringan. Oke, kalau ringan berarti terapinya apa? A, B, C, D, E, apa tuh tadi kalau diaringan? Oke, sip ya. Yang A, berikan air, gula, kurang lebih 3 sendok makan, kita larutkan, atau 3 sendok teh boleh. Kita larutkan dalam air, atau air teh, teh manis. Oke, nomor tiga. Terapi yang perlu diberikan selanjutnya, apa itu? Apa tuh kira-kira diagnosisnya? Diagnosisnya apa nih? Diagnosisnya apa nih? Ada yang tahu nggak ini? Terapi yang perlu diberikan selanjutnya? Diagnosisnya apa dulu nih? Udah deh, aku bahas deh ya. Biar nanti kita nggak sampai malam. Oke, jadi seorang pria usia 48 tahun ke dokter kontrol pengobatan penyakit diabetes yang dimilikinya, terdiagnosis DM ya, sejak 4 bulan yang lalu, oh berarti DM di orang dewasa, kemungkinan apa sih DMT-P2? Kemudian di sini juga nggak ada tanda-tanda autoimun, oh berarti dia adalah DMT-P2. Nah, kalau DMT-P2 di sini, apakah dia sudah melakukan pengobatan? Oh belum, dia cuma melakukan hidup sehat. Nah, apakah dia obes, ataukah dia kurus? Maksudnya kita nggak tahu, tapi kan yang aman apa sih? Yang aman adalah metformin. Berarti, kalau di sini nggak ada kontraindikasi gangguan ginjal ya, kalau metformin ya nggak hati-hati ya, SDLT itu juga hati-hati buat ginjal. Kalau metformin agak aman sih. Kalau misalnya di sini nggak ada tanda-tanda dia kurus banget, ataupun gendep banget, kita amannya pakai metformin ya. Tadi ingat kalau metformin adalah kelas biguanit, ya, golongan insulin sensitizing. Oke, kalau pasiennya kurus, kita kasih glipen nggak apa-apa, biar dia gendut. Tapi kalau pasiennya gendut, amannya kita kasih metformin, gitu ya. Soalnya kalau aku kelamaan di sini, kalian nggak pada jawab, kita bisa sampai jam 9.10. Oke, nomor 4. Apakah etiologi yang tersebut, teman-teman? Kira-kira nih, apa nih etiologinya? Jika kelasnya apa dulu? Dia 36 tahun, sering haus, sering lapar. Banyak kecil sejak 6 bulan yang lalu. TTV-nya sekian, terus GDS-nya sekian, ICA-nya positif, IAA-nya positif, gitu. Ayo ya, kita segera selesaikan ya, agar kita bisa nonton bola nanti, teman-teman. Oke, DM2 yakin? Hayo, tadi konsepnya autoimunnya gimana ini? Autoimun, autoimun. Apakah DM2 autoimun? Oke, mantep ya. Lada, oke, sip. Ya, lada, oke, betul ya. Autoimun yang terjadi di orang dewasa. Betul, lada. Berarti tadi konsepnya, lada itu apa sih? DM2 1 yang terjadi di orang dewasa. Berarti kalau dia DM2 1, etiologinya apa nih? Dia kan lada, kan masuk DM2 1, tapi jenis yang berbeda. Nah, berarti etiologinya apa? Penyebabnya siapa DM2 1 itu? E, oke, betul ya. Autoimun. Sip, betul. Oke, nomor 5. Apakah terapi awal yang tepat pada kasus di atas? Diagnosisnya apa nih? Lihat ini ya, penurunan kesadaran, terus bau seperti buah-buahan, nafasnya, anion gapnya tinggi, pH-nya asam, HCO3-nya rendah, asidosis metabolik, BDS-nya sekian, gitu. Apa nih? Diagnosisnya. Oke, KAD. Berarti kalau KAD, bulanya kental banget, apa terapi awalnya? Kita apain dulu nih pemburu darahnya. Hah? Kok kasih dextrose? Kan hiperglycemic, teman-teman. Dia kasih dextrose, tambah. Tambah hiperglycemic dong. Kan hiperglycemic, step ya, KAD. Dia kebanyakan gula. Kalian kasih dextrose sama dengan membunuh pasien. Hayo, hayo. Gimana ini? Oke, betul ya. Jawabannya adalah NACL 0,9 persen ya. Masih pada bingung, tah. Apa gimana? Ini jawabannya A ya, karena kan dia krisis hiperglycemic. Ya, ingat bedakan hipo sama hiper, teman-teman. Kan di sini dia hiper, GDS-nya 4,30. Masa dikasih gula lagi? Ya, kita encerin dong ya. Pemburu darahnya pakai apa? Pakai NACL 0,9 persen ya. Hati-hati ya, jangan semua penkes kita anggap sebagai hipoglycemic, oke? Kan kalau dia hiperglycemic step yang tadi masuk yang HS ataupun KAD, dia bisa sampai apa? Bisa sampai penkes. Kenapa? Karena dia hiperglycemic banget. Gak ada darah yang bisa ngasih makanan ke dalam sel. Karena darahnya kental banget, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke tiroid, teman-teman. Ya, kayaknya kalau kelas ini aku agak cepetin aja ya. Ini kalau aku lamain, kayaknya semakin gak ada yang ikut. Oke, kita masuk ke tiroid ya. Kalau tiroid, kita membahasnya gini. Kita membahasnya adalah apakah dia kelainannya di sel folikulernya, yang menghasilkan siapa nih? Yang menghasilkan T3, T4, atau yang di sel para folikuler. Yaitu menghasilkan siapa? Kal-si-tonin. Oke. Nah, kalau nanti sel folikuler itu menghasilkan T3, T4, untuk apa sih metabolisme? Jangan dikasih tonin, untuk apa? Dia untuk menjaga atau merangsang osteoblast. Osteoblast itu adalah sel yang berfungsi untuk, istilahnya, meningkatkan kalsium ke dalam tulang. Jadi kayak gini. Misalnya ini tulang ya. Ini tulang. Ini itu osteoklas. Ini itu osteoklas ya. Osteoklas. Nah, kalau osteoklas, dia fungsinya memakan kalsium dibawa ke pembuluh darah. Berarti dia untuk meningkatkan kalsium di dalam darah. Tapi kalau osteoblast, ini osteoblast, dia berfungsi untuk menyerap kalsium masukin ke dalam tulang. Itu namanya osteoblast, oke? Nah, osteoblast ini akan dirangsang oleh siapa? Oleh kalsium tonin. Nah, kalau namanya keadaan tiroid, kita harus cek dulu. Apakah dia benar tiroid dengan cara apa? Dengan cara kita cek. Kalau dia disuruh menelan kok dia turun, berarti dia kemungkinan adalah tiroid. Terus kita cek lagi. Kalau disuruh menjuruhkan lidah, ternyata dia bergerak. Dia masuknya bukan tiroid, tapi kistaductus tiroglutus. Tapi kalau dia pas menjuruhkan lidah, melet, dia nggak bergerak, masuknya tiroid. Oke? Nah, nanti di tiroid ada dua, teman-teman. Ada yang hiper sama ada yang hipo. Oke? Kalau yang hiper, itu nanti berarti apa sih? T3 dan T4-nya kan naik. Kalau hipo apa? T3 dan T4-nya turun. Nah, di sini mau nggak mau, endokrin, teman-teman, harus pakai konsep ya. Jadi, aku mau nanti kalau kalian bingung atau paham tuh bilang. Kalau nggak, aku bingung sendiri jelasinnya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya kita pakai tiroid ya, itu tuh ada namanya TRH. TRH itu dari mana sih? Tiroid apa namanya? Dari hipotalamus ya. Aku jadi ngeblank ya. Tiroid, pokoknya dari hipotalamus ya. Tiroid regulatory hormone. Nah, dari hipotalamus dia akan masuk ke mana? Ke hipofisis. Nah, di sini menghasilkan apa? Menghasilkan TSH. Dari TSH, dia nanti akan merangsang siapa sih? Berangsang tiroid. Nah, ketika nanti tiroidnya semakin banyak nih, T3, T4-nya naik, maka TSH-nya akan ngapain? Dia akan menurunkan rangsungannya. Bangga TSH-nya akan turun. Kalau T3, T4-nya turun, nanti TSH-nya akan naik. Tapi tergantung penyebabnya siapa. Nanti kalau di bagian endokrin, kita akan sering mendengar kata-kata primer, sekunder, sama tertiar. Kalau primer, berarti yang bermasalah adalah organ targetnya. Bisa tiroid, bisa adrenal, tergantung aksisnya. Kalau yang sekunder, yang bermasalah adalah bagian atasnya. Kebanyakan adalah hipofisis. Kalau yang tertiar, yang merusak adalah bagian hipotalamus. Misal, kita membahas dulu ya. Namanya hipertiroid primer. Oh, hipertiroid primer. Berarti hipertiroid. Keadaan T3, T4 dalam darah tinggi. Primer. Oh, berarti yang bikin tinggi adalah bagian tiroidnya. Dia kebanyakan produksi. Bisa kenapa? Bisa karena tumor atau cancer di bagian tiroid. Nah, kalau dia primer, otomatis TSH-nya harus meredam. TSH-nya harus turun. Maka kalau dia primer, T3, T4-nya dia tinggi, tapi TSH-nya dia rendah. Itu jadinya yang primer. Ibaratnya ini presiden, ini menteri, ini rakyat. Kalau rakyatnya itu dia patologis, dia demo, terus akhirnya menterinya meredam. Gitu ya, patokannya. Oke, nanti bagian presiden juga meredam. TSH-nya juga ikutan, turun. Tapi kalau hipertiroid sekunder, oh, berarti yang salah bagian sekundernya nih. Siapa? Hipofisisnya. Berarti keadaan T3, T4 dia tinggi. Karena siapa sih? Karena TSH-nya. Kenapa? TSH-nya tinggi. Nah, kalau TSH-nya tinggi, ya otomatis tiroidnya juga akan naik. Kan TSH-nya akan merangsang tiroid. Istilahnya nih, misalnya menterinya marah-marah, dia akan marahin rakyat, dia rakyatnya ikutan marah-marah. Jadi TSH-nya akan mempengaruhi tiroid. Kalau TSH-nya tinggi, contohnya tumor hipofisis, tumor adenoma hipofisis, maka dia akan merangsang. Merangsang siapa? Tiroid untuk overproduktif. Akhirnya T3, T4-nya tinggi. Tapi karena siapa? Karena hipofisisnya yang tinggi. Maka kalau dia sekunder, nanti yang T3, T4-nya tinggi, ya otomatis dari siapa? TSH-nya yang tinggi. Jadi kalau kalian berhatiin, hipertiroid primer, hipertiroid, keadaan T3, T4 dalam darah tinggi. Siapa penyebabnya? Organ mana? Oh, primer. Oh, berarti tiroidnya. Oh, sekunder. Oh, berarti hipofisisnya. Oh, tersier. Oh, berarti adalah hipotalamusnya. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau nanti yang sekunder, yang bikin salah siapa? TSH-nya nih yang tinggi. Nah, kalau TSH-nya tinggi, otomatis apa yang di bawahnya juga akan ikutan tinggi. Nanti di atasnya apakah tinggi? Ya enggak. Ya, hipotalamusnya akan turun. Tapi TSH sama T3, T4-nya. Nah, kayak gitu ya. Kalau nanti yang hipertiroid subklinik, itu adalah keadaan di mana T3, T4-nya udah apa ya? Istilahnya itu masih normal, tapi itu di batas atas. Dia mencep-mencep gitu ya. Istilahnya, di ember, dia itu kepenuhan, tapi belum luber. Nah, kalau kayak gitu, dia belum berkejala kan? Karena kan T3, T4-nya masih dalam batas normal, tapi belum luber. Nah, tapi TSH itu udah peka nih. Loh, kok ada? Ini nih sinyal-sinyal bahwa T3, T4-nya udah di ujung ember nih. Bentar lagi tumpah. Nah, kalau kayak gitu nanti yang disebut sebagai subklinik hipertiroid adalah keadaan di mana T3, T4-nya dihitung normal, walaupun aslinya dia udah di ujung-ujung gitu ya, tapi TSH-nya udah rendah. Dia udah mulai kompensasi gitu. Nah, dari pemalaman ini dulu nih, kalian ada yang bingung nggak? Kalau ini masih bingung, nanti sampe belakang bingung soalnya. Ada yang masih bingung? Nah, Ada yang masih bingung nggak, teman-teman? Paham atau bingung? Atau tidak mau tahu? Atau bagaimana? Ini berasa private class nih soalnya. Paham ya? Oke, beneran paham ya, teman-teman ya? Jadi, aku butuh feedback-nya ya. Kalian tuh paham apa enggak? Aku berasa ngomong sendiri. Nanti aku nggak tahu kalian paham apa enggak. Oke, sip ya. Lanjut aja. Pasti nanti buat dengerin rekaman, nge-share gitu kan. Aku tahu kok, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham yang di sini ya. Oke, nanti kalau hipotiroid, tinggal itu ya, tinggal kebalikannya ya. Tinggal kebalikannya. Berarti kalau hipotiroid, keadaan T3, T4-nya rendah. Oh, berarti TSH-nya kompensasinya tinggi. Kalau dia primer. Kalau dia sekunder, berarti yang kerok yang bikin TSH rendah adalah ya, TSH-nya. Maksudnya yang bikin T3, T4 rendah adalah TSH-nya. Gitu ya. Aman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Masuk ke goiter. Goiter itu apa sih? Adanya struma. Atau pembesaran dari tiroid. Pembesaran tiroid, dia itu disebut goiter atau struma. Oke, nah dia nanti ada yang toksik sama non-toksik. Yang toksik itu jika dia bergejala, terutama apa? Terutama yang hipertiroid. Kalau dia non-toksik, ya itu adalah tanpa gejala, atau dia bergejala, hipotiroid. Oke, nanti masing-masing yang toksik sama non-toksik akan dibagi lagi. Ada yang nodul, ada yang diffus. Diffus itu benjolnya merata, ya kayak odem doang gitu. Tapi kalau nodul, itu adalah dia bernodul-nodul. Nah, kalau dia nodul nih, mau dia non-toksik, mau dia toksik, kalau nodul, kebanyakan mengarah ke keganasan. Tapi kalau dia diffus, biasanya antara dia jinak atau proses auto-imun. Nah, auto-imun itu ada dua. Ada yang dia hipertiroid, sama yang hipotiroid. Kalau yang hipertiroid, itu disebut sebagai grevisin. Kalau yang hipotiroid, disebut sebagai hasimoto. Jadi kalau misalnya dia diffus, kejalannya hipertiroid, ada eksoptalmus, yang matanya kayak mau keluar, itu adalah grep disis. Tapi kalau dia diffus, dia kejalannya hipotiroid, kemudian marker auto-imunnya dia positif, maksudnya hasimoto. Nah, yang grep ini juga marker auto-imunnya juga positif ya. Anti-TPO-nya juga positif, tapi lebih lanjutnya, nanti TSI atau TBI-nya dia positif. Kalau anti-TPO doang, dia boleh sih. Hiper sama hipo ada semua. Tapi kalau kita ragu nih, pada grep, kita lanjutkan aja pakai TSI ataupun TBI-I gitu. Kalau nanti misalnya ada gejala eutiroid atau hipotiroid gitu ya, di area gunung yang kena masal, itu namanya adalah goiter endemic ya, karena kurang iodium. Atau gaki. Tukas banget ya, di gunung, kenanya barang-barang, itu adalah gaki. Oke, nah sekarang kita bahas hipotiroid dulu. Kalau hipotiroid adalah keadaan tiroidnya turun. Nah, nanti dia ada dua, primer sama sekunder. Kalau yang primer, yang salah adalah bagian tiroidnya. Misal dia atresia, atau dia hipotrofi gitu ya, nanti tiroidnya bisa membesar, bisa normal gitu. Atau jangan-jangan dia habis diambil nih tiroidnya gitu ya, karena dulu pernah nih, dia CA tiroid terus diambil. Nah, kalau dia diambil tiroidnya, sekarang nggak punya tiroid, makanya dia hipotiroid. Makanya kalau orang-orang plus ablatif, wajib minum obat levotiroxin, biar dia nggak hipotiroid. Oke. Nah, kalau hipotiroid, ini nanti aku jelasin di belakang aja tentang tiroiditis ya. Nah, kalau dia hipotiroid, gajelanya apa sih? Satu, cepat lelah, mudah mengantuk, rambut dan alis gampang rontok, berat badan naik, suara serak, lamban bicara, deep snow, itu adalah bagian hipotiroid. Nah, nanti kalau hipotiroid, tinggal kebalikannya aja gitu. Ya, jadi kalau hipotiroid, dia gampang gendut, walaupun akan dikit, terus gampang, apa namanya, gampang kedinginan, terus dia obes, suaranya serak, rambutnya rontok, dia edem, jadi hipotiroid ya. beradikarti, nanti kalau kalian mau ngapain hipotiroid, tinggal kebalikannya aja ya. Nah, kalau hipotiroid, kita pakenya apa nih? Pakai skor indeks, well which ya, kalau lebih dari 25, maksudnya udah hipotiroid. Apa harus dihafalkan skornya apa aja? Nggak usah ya. Cukup tahu aja, lebih dari 25, well which itu maksudnya udah fix hipotiroid. Nah, untuk masalah tiroid-tiroitan, mau dia hipotiroid, mau dia hipertiroid, ceknya adalah TSE dan FT4. ini adalah pemeriksaan yang tepat. Tapi kalau awal, itu masuknya adalah TSE. Jadi yang dicek selalu, yang awal adalah TSE. Tapi untuk pemeriksaan yang tepat, dilakukan bareng. TSE sama, FT4. Jika ada soal, hati-hati. Yang awal adalah TSE, yang tepat adalah mereka berdua. FT3 hanya untuk mengkonfirmasi. gitu ya. Jadi misal nih, kita suriga hipotiroid, ternyata dia diffuse, terus TSE-nya naik. Wah, jangan-jangan dia yang primer. Ternyata pasiennya autoimunnya positif. Ya udah, dia kemudian lahasi moto. Gitu-gitu ya. Jadi kalau pasien dengan hipotiroid, kita cek dulu TSE-nya ya. Jadi semua pasien tiroid, kita cek TSE-nya itu buat apa sih? Menentukan. Apakah dia itu primer, apa sekunder. Kan dari gejalanya nih, gejalanya mengarah hipotiroid. Kita cek TSE-nya, oh ternyata dia naik. Wah, bener nih TSE. Kayaknya dia hipotiroidnya yang primer, karena kerusakan bagian organ target. Makanya TSE-nya naik. Gitu. Oke. Terus terapinya, kalau dia hipotiroid, yaudah, masuk apa nih? Ya masuk obat tiroid ya, levothyroxin. Dosinya berapa? Ini ya, 1,12 mikrogram atau 1,6 mikrogram per kage. Oke. Kalau dia subklinis, tidak di terapi, kecuali TSE-nya udah naik banget atau yang misal dia sekunder gitu ya, TSE-nya udah turun banget gitu. Nah, terus, keadaan di tiroid atau keadaan di endokrin ketika dia udah tidak bisa mempertahankan keadaan basalnya. Misalnya nih, dia udah kebiasaan hipotiroid, jadi tensinya turun terus, dia lemes terus gitu. Nah, ketika dia kena infeksi, dia kaget. Langsung dia pentes ya, langsung dia demak. Itu namanya apa? Dia adalah fase dekompensata. Oke, kalau dia dekompensata di bagian hipotiroid, namanya adalah koma, mikse, demak. Ingat ya, dia adalah keadaan dekompensata di pasien hipotiroid. dia udah gak kuat karena dia udah biasa hipotiroid ya, kebiasaan metabolismenya lambat, kebiasaan dia lemes, hipotensi, tiba-tiba ada serangan nih, ada infeksi, mau penemoni, mau serulitis, dia jadi gak kuat. Sel-sel tubuhnya gak bisa lagi menahan serangan, jadilah dia dekompensata, biasanya pasiennya penkes atau demam. Nah, kalau kayak gini terapinya apa? stabilisasi dulu, ABC ya, airway, breathing, circulation. Udah stabil nih, gak hipotensi, gak demam, udah gak shock, baru kita tambah dengan levopiroxin. Ingat, koma, mikse, diamet itu kegawatan atau dekompensata di hipotiroid. Nanti untuk yang hipotiroid jadilah lagi ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke goiter endemik. Kalau goiter endemik disebut juga sebagai gaki, itu adalah keadaan apa? Keadaan kekurangan iodium. Biasanya di orang-orang bergunungan. Nah, kalau iodium gak ada, dia gak bisa merangsang produksi T3 dan T4. Akhirnya yaudah, T3, T4-nya turun. Akhirnya ya, TSA-nya akan naik. Kan dia kompensasi nih. Kok T3, T4-ku gak naik-naik nih? Aku udah merangsang. Nah, dia pikir emang apa rangsangannya kurang. Yaudah, dia naik. TSA-nya bakal naik gitu. Nah, untuk grade-nya, itu ada tiga ya. Grade 0, grade 1, sama grade 2. Ini untuk semua goiter ya, untuk semua benjolan tiroid di leher. Kalau dia 0, berarti tidak terlihat dan tidak teraba goiter. Kalau 1, goiter teraba, namun tidak terlihat. Jadi, dia keraba. Tapi kalau kita lihat dari jauh, dia gak kelihatan. Tapi kalau dari yang 2 nih, kita lihat dari jarak sementer aja, oh dia benjol nih. Ya, kita raba juga, keraba. ini berlaku untuk semua jenis, mau yang hyper, mau yang hipo. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hipertiroid. Oke.